Kasus kematian Afib Mauliano Woca berusia 13 tahun di Padang masih menjadi sorotan. Pasalnya, penyelesaian kasus tersebut dinilai banyak kejanggalan. Seperti adanya perbedaan keterangan versi Lembaga Bantuan Hukum di Padang serta keterangan versi Polda Sumatera Barat. Menyoroti hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pihaknya telah memberikan atensi kepada pihak berwajib untuk mengawal dan segera menuntaskan kasus tersebut. Habib juga menyebut akan berkomunikasi langsung dengan sejumlah institusi seperti LPSK guna menjamin sanksi kunci berinisial A untuk memberi keterangan tanpa tekanan dan memanggil Kadif Propang Polri terkait pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu yang paling tahu itu kan si A ini ya, apa namanya, A, inisial A, ada rekannya itu yang boncengkan motor. Nah itu harus dicek benar, diminta keterangan tanpa tekanan. Nah keterangan yang bebas supaya menyampaikan yang sebenarnya seperti apa. Nah kondisi seperti itu adalah berapa institusi yang menurut saya bisa kita maksimalkan. Yang pertama adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar berkontribusi menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kenyamanan terhadap saksi-saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan Kadif Propang juga, Bang Karim ini, untuk cek sisi dugaan pelanggaran prosedurnya. Kan sudah diketemukan memang oleh kompolnas katanya ada yang pemukulan dan lain sebagainya sudah diakui. Nah itu juga harus ditindaklanjuti, ya, berkonteks kedinasan dan etiknya, hukumannya seperti apa akan kita kawal terus. Jadi saya pikir sikap yang dilakukan sekarang kurang lebih begitu, ya. Sebelumnya, kuasa hukum Afib Maulwana dari LBH Padang membinta untuk dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah korban yang melibatkan dokter forensik dari luar kepolisian. Hal itu dilakukan guna mengunggapkan penyebab kematian korban yang sebenarnya. Dari Jakarta, Sri Dewian Dayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan.